Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Anak aku yang ada di rumah Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Amin Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Kita baca basmala terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anak, kembali lagi bersama Ustaz Adina Dalam pembelajaran Al-Quran Nah anak-anak, kalau minggu kemarin Kita sudah mereview materi Mulai dari Hamzah wasol sampai dengan ikhlab Di minggu ini kita akan belajar materi baru Yaitu ikhlab tanwin Diperhatikan ya Nah anak-anak, kita ingat-ingat kembali ya Kemarin kita sudah bahas tentang materi ikhlab Iklab artinya adalah membalik Jika ada mim kecil berkaki Dibaca mim mati Panjangnya tiga ketuk Contohnya Nah anak-anak, disini Ustaz Adina akan mempraktekkan dengan membunyikan baris nomor 1, 2, dan 3 Nanti yang dilingkari Ustaz Adina berarti itu termasuk ikhlab tanwin Diperhatikan ya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Baris nomor 1 Sampingnya Baris nomor 2 Illa ala ala qawmin baynakum Sampingnya Fakat bol bolalam ba'idah Baris nomor 3 Awanum bayna dhalik Sampingnya Lavi syiqo kim bayidah Nah seperti itu Untuk baris selanjutnya Anak-anak bisa mempertekan di rumah ya Nah anak-anak cukup sekian Apa yang Ustaz Adina jelaskan Semoga apa yang Ustaz Adina jelaskan Bisa dipahami anak-anak ya Sebelum Ustaz Adina akhiri Ustaz Adina mau ingatkan Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to recite holy Quran Don't forget to study at home And be careful Nah anak-anak sekaligus Ustaz Adina mengingatkan Anak-anak jangan lupa ya Setiap selesai keluar rumah Jangan lupa sebelum masuk rumah Anak-anak cuci tangan dulu ya Nah anak-anak kita akhiri perjumpaan kita Pada minggu ini Dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin Sekali lagi Jangan lupa dibelajari di rumah ya Ustaz Adina akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh